Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi Dahulu, Makam Rasulullah SAW adalah kamar beliau dan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah Roddillahu Anha Di samping Makam Rasulullah SAW juga terdapat dua makam sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Roddillahu Anhumah Di dalam sebuah asar dikatakan bahwa Makam Rasulullah SAW pernah mengalami kerobohan hingga terlihat hal-hal menakjubkan di dalamnya Lantas, bagaimana Makam Rasulullah bisa roboh? Apa yang terlihat di dalam makam tersebut? Fakta menarik apa saja tentang Makam Rasulullah? Apa isi ruangan rahasia bawah tanah di Masjid Nabawi? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja Ketika Dinding Makam Rasulullah Roboh Allah SWT mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasulnya Jasad para nabi dan rasul akan tetap terjaga dan harum sampai hari kiamat Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah SAW tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Walid bin Abdul Malik bin Marwan Dan saat itu, Gubernur Kota Madinah adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Imam Al-Ajuri merawatkan bahwasannya, Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada Gubernur Madinah kala itu Yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz untuk merobohkan rumah-rumah istri Rasulullah SAW yang telah beliau beli Hal itu dilakukan guna untuk memperluas Masjid Nabawi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kemudian memerintahkan untuk merobohkan dinding kamar-kamar tersebut Saat itu, beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz terduduk sambil menangis Yang tidak pernah beliau menangis seperti itu sebelumnya Ketika beliau sudah akan mulai merobohkan rumah yang pertama Maka nampaklah ada tiga makam yang berada di dalamnya Saat itu, pasir atau tanah yang berada di atasnya telah runtuh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kaget dengan hal itu Lalu beliau sendiri yang meratakan kembali tanah makam tersebut Kemudian ada seseorang yang bernama Rojak berkata kepadanya Semoga Allah menjagamu Jika kau sendiri yang melakukan hal itu Orang-orang pasti akan mengikutimu melakukannya Lebih baik kau perintahkan saja orang lain untuk memperbaikinya Rojak berharap bahwa dialah yang diperintahkan untuk memperbaiki makam tersebut Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Memerintahkan seseorang untuk memperbaiki makam itu Orang itu pun kemudian menjalankan perintah Sayyidina Umar tersebut Ketika dia membongkar pondasi kamar itu Dia melihat ada sepasang kaki yang nampak di dalam makam itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun terkejut mengetahui hal itu Orang-orang kemudian berkumpul untuk melihat apa yang terjadi Mereka semua juga terkejut melihat apa yang mereka saksikan itu Mereka melihat kaki yang nampak tersebut terlihat seperti kaki orang yang masih hidup Mereka pun saling bertanya-tanya Sebenarnya kaki siapakah yang terlihat di makam itu Lalu sebagian orang di antara mereka ada yang mengatakan Bahwa kaki tersebut kemungkinan adalah telapak kakinya Rasulullah SAW Sebab kakinya masih terlihat seperti kaki orang yang masih hidup Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang mengetahui Sebenarnya milik siapakah kaki tersebut Hingga kemudian datanglah Urwah bin Zubair dan berkata Ini bukanlah kaki Rasulullah SAW Ini adalah kaki Sayyidina Umar bin Khattab Kemudian Rojak menyebutkan Bahwa makam Sayyidina Abu Bakar berada di tengah dekat makam Rasulullah SAW Dan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan Agar makam tersebut ditutup dan dikembalikan sebagaimana sedia kalah Fakta menakjubkan dari makam Rasulullah SAW Makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi Dan menjadi salah satu tempat teristimewa di kota Suci Madinah Dahulunya tempat ini merupakan kamar Rasulullah SAW dan istrinya Yaitu Sayyidah Agisya R.A Dan di samping makam Rasulullah SAW terdapat makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Dan pada saat Masjid Nabawi diperluas Rumah Sayyidah Agisya posisinya berada di dalam kompleks Masjid Nabawi Dan saat ini makam Rasulullah SAW dibatasi oleh pagar tinggi yang dihiasi kaligrafi berwarna keemasan Di sana ada penjaga khusus yang disebut dengan askar yang berjaga di sekitar makamnya Sahabat beriman pada saat kewafatan Rasulullah SAW Sempat terjadi perdebatan di antara sahabat ketika hadang memilih lokasi untuk memakamkan jasad Rasulullah SAW Lalu Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah di antara perdebatan yang terjadi Beliau mengatakan karena Rasulullah pernah bersabda Tak seorang Nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal Apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar itu menjadi penengah sekaligus menjadi arguman Mengapa Nabi Muhammad SAW dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Radulahu Anha Lalu pada masa Al-Walid Sulaiman Ibn Abdul Malik dari dinasti Umayyah Dilakukan perluasan area masjid Sebab jumlah umat Islam saat itu semakin banyak Adik tiri Al-Walid Sulaiman Ibn Abdul Malik Yaitu Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz merekomendasikan agar makam Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam area masjid Nabawi Selain itu dibangun juga dinding setinggi 5 meter yang mengelilingi makamnya Agar tampak dari dalam masjid dan tidak ada yang melakukan perbuatan syirik di sekitar makam Makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah sepih dari peziaroh Jemaah Umroh maupun umat Islam yang datang ke Madinah selalu menyempatkan diri beribadah di dalam masjid Nabawi Termasuk di Raudah lalu berjiaroh ke makam Rasulullah SAW yang berada di masjid Nabawi tersebut Ruangan Rahasia di bawah Masjid Nabawi Masjid Nabawi di Madinah merupakan salah satu masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW Dulunya darah tersebut merupakan lahan kosong yang ditumbuhi oleh pepohonan kurma Lokasi pembangunan masjid ini merupakan tempat pemberhentian pertama untah yang ditunggangi Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah Sahabat beriman ada beberapa hal yang membuat Masjid Nabawi begitu istimewa Selain makam Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di tempat tersebut Masjid Nabawi juga memiliki ruangan rahasia di bawah tanahnya Yang berisi benda-benda kuno yang menakjubkan Ruang rahasia di bawah tanah Masjid Nabawi itu Ialah museum yang berisikan barang-barang peninggalan zaman Rasulullah yang masih ada hingga sekarang Salah satunya ialah tempat menyimpan kitab suci yang terbuat dari kulit asli Di tempat itu juga menyimpan bagian ayat-ayat Al-Quran Yang ditulis di batu, pelepah kurma, tulang hewan hingga kayu Di museum itu juga di panjang Al-Quran, peninggalan zaman Nabi Saat ayat-ayat suci sudah mulai ditulis di atas kertas Terdapat pula benda-benda kuno bersejarah lainnya yang pernah dipakai oleh orang-orang zaman dulu Berdasarkan informasi yang ada, disebutkan pula bahwa beberapa sisi di Masjid Nabawi Rupanya memiliki tanda-tanda rahasia yang khusus Beberapa pilar ditandai secara khusus Untuk mengingatkan tempat itu di masa lalu adalah sebagai lokasi yang penting Sahabat beriman, Rasulullah SAW adalah makhluk termulia Yang dimuliakan oleh Allah yang mahamulia Masjid Nabawi pun menjadi mulia, sebab masjid tersebut memiliki hubungan yang kuat oleh Rasulullah SAW Semoga Allah SWT segera mengizinkan kita untuk dapat berjiarah ke mahkamah Rasulullah SAW Dan semoga pula Allah SWT menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang Yang diridoi olehnya dan juga diridoi oleh Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin Wallahu A'lamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh